Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'du Sahabat keluarga muslim kembali lagi di program Halo Ustadz Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya Ya seperti biasa ya, kalau site-nya sudah seperti ini Maka kita sudah berada di episode pilihan Nanti akan saya bacakan 3 pertanyaan yang mungkin sudah pernah kita bahas sebelumnya Dan ini mungkin pertanyaan yang sering kita mungkin ketemu di kehidupan sehari-hari Atau mungkin nanti akan ketemu di kemudian hari Makanya ini dipilih untuk menjadi pertanyaan spesialnya Agar kita tidak lupa Dan kita bisa mengamalkannya Ketika hari tersebut datang Atau kegiatan tersebut datang Ya Namun sebelum saya bacakan Terlebih dahulu Saya ingin mengingatkan Untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0822 6706 4546 dengan hashtag Halo Ustadz Apabila antem semuanya miliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Ya kemarin kita sempat hubungi Ustadz Roshid terkait pertanyaan yang pertama ini yang akan kita bahas ya Pertanyaannya kurang lebih seperti ini Yaitu apabila ya teman-teman Baik yang belum berkeluarga Ataupun sudah berkeluarga Atau pengen hidup sendiri Mana tahu ya Maksudnya belum ketemu jodohnya Dia ternyata sudah Pengen beli rumah Atau pengen udah punya rumah gitu ya Bangun rumah dan seterusnya Nah Apakah ada amalan khusus atau doa-doa ketika memasuki rumah baru? Nah kemarin ini sudah dijawab oleh Ustadz Roshid Mari kita simak jawaban dari Ustadz Roshid Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alain nabi Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Apakah ada amalan khusus Ya amalan tertentu ketika kita masuk ke rumah ya Maka kata para ulama diantaranya Adab-adabnya adalah kita bersyukur kepada Allah Azzawajalla Kita tahu Allah Azzawajalla berfirman di dalam surah Ibrahim Adian ketujuh Allah Azzawajalla mengatakan Ingatlah ketika Rabbmu memberikan pengumuman Jika kalian bersyukur maka akan aku tambah Dan jika kalian kupur maka adabku sangat pedih Kata al-imam as-syeikh as-sa'di rahimahullah Mengatakan bahwa syukur itu ada tiga rukun Yang pertama Bersyukur dengan hati Yaitu kita mengakui bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah Yang kedua dengan lisan Yaitu kita memuji Allah Azzawajalla Yang ketiga adalah menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah itu Untuk hal-hal yang diridui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi intinya bersyukur terhadap nikmat Allah Azzawajalla Terutama terkait dengan rumah baru yang baru kita dapatkan Atau baru kita bangun tersebut Itu yang pertama Jadi kita bersyukur Yang kedua adalah Kita mengadakan semacam walimah saghirah Atau wakirah istilahnya Jadi walimah saghirah itu Artinya semacam bentuk syukuran kecil gitu ya Mengundang saudara ataupun tetangga Kita mungkin makan disitu, minum ya Ini sebagai bentuk syukur kepada Allah Azzawajalla Kita mengundang mereka Begitu Ini tidak mengapa Imam Syafiq Al-Rahimahullah mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat baik Ketika kita memasuki rumah baru Kita mengundang ketangga kita untuk kita makan, minum Sebagai bentuk tasyukuran Sebagai bentuk syukur kepada Allah Azzawajalla Yang ketiga adalah memasuki rumah itu dengan mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah Masya Allah la quwata illa billah Ya apa yang dikendaki oleh Allah dan tidak ada daya Kecuali dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini yang ketiga Yang keempat adalah mengisi rumah itu dengan berbagai kegiatan ibadah di dalam Apa diantaranya? Membaca Al-Quran Kemudian juga solat malam disana Kemudian juga solat-solat sunnah disana Mungkin juga mengadakan pengajian Mungkin juga mengadakan ta'lim dan sebagainya Jadikan rumah itu rumah yang barakah Rumah yang diberkahi oleh Allah Rumah yang penuh dengan ketaatan Dan untuk mendapatkan keridoan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan hindari jauhilah rumah kita itu dari perbuatan dosa dan maksian Tidak ada di rumah kita alat-alat musik Tidak dijadikan itu sebagai tempat pesta musik umpamanya Tidak itu dijadikan sebagai tempat untuk meminum-minum khomar, narkoba dan sebagainya Maka penuhi dan hiasi rumah kita dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Sebagai bentuk syukur kita tentunya lagi-lagi kepada Allah Karena kita sudah diberikan rumah yang Rumah baru Rumah yang bersih Rumah yang bagus Kita imbangi itu dengan memperbanyak syukur Dengan cara menjalankan ibadah demi ibadah dalam rumah kita Agar rumah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wallahu Ta'ala Ya itu tadi jawaban dari Ustadz Roshid ya teman-teman Jadi banyak sekali amalan-amalan ya Kalau secara khusus sebenarnya gak ada Cuman Kalau ketika memasuki rumah baru itu Kita banyak anjuran yang bisa kita lakukan Atau yang bisa kita lakukan gitu ya Kalau secara khusus sebenarnya tidak ada Cuman anjurannya ada Misalkan ya karena ini rumah baru Kita bisa mengucap banyak bersyukur ya Kita sampaikan rasa syukur kita Itu karena rumah baru ya Rumah baru baik itu mungkin baru pindahan Ke rumah kontrakan yang baru Atau baru beli rumah Atau bangunan yang baru Nah ini kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena nikmatnya itu gak semua orang bisa punya rumah Atau punya tempat tinggal Katakanlah walaupun masih ngontrak atau sewa Tidak semua orang punya Berkesempatan untuk menyewar rumah tersebut Seperti itu Nah kita bisa juga untuk mengundang ya Mengundang tetangga Atau sanak saudara Kerabat dekat Untuk mengakan bersama di rumah tersebut Ini sebagai ungkepan rasa syukur kita juga Bahwasannya Nikmat dari Allah itu Harus kita syukuri Seperti itu ya teman-teman ya Jadi Jangan ngasal aja Kalau bisa Anjuran ini Kita lakukan Karena selain ini menjadi Amal jariah kita Untuk bersedekah ya Kepada teman-teman kita Saudara-saudara kita Dan kerabat kita Itu juga Salah satu bentuk rasa syukur kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nanti akan kita lanjutkan di pertanyaan kedua Jangan kemana-mana tetap di program Halo Ustadz episode pilihan Ustadz bagaimana kriteria bahwasannya Perbuatan itu sudah disebut sebagai perbuatan zina Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustadz Ada pertanyaan Insyaallah ada jawabannya Episode pilihan ya Nah tadi kita sudah Apa ya Sudah Mereview Pertanyaan pertama tadi terkait Amalan atau Anjuran yang kita Lakukan ketika memasuki Rumah baru Baik itu rumah yang baru dibangun Beli rumah Ataupun kontrakan Misalnya kita baru pindahan Ya Itu bisa kita lakukan Seperti itu ya Nah Di pertanyaan kedua ini Atau di pertanyaan pilihan yang kedua ini Ini yang mungkin Pertanyaan ini nanti yang akan Gimana ya Mungkin sudah seringkali Kita jumpai Baik itu secara langsung Maupun tidak langsung Kalau istilahnya sekarang Offline maupun online Di gadget kita itu Sudah banyak sekali kita temukan Menurut saya bacakan ya Pertanyaannya Saya ingin mengingatkan Terlebih dahulu untuk terus Berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor Whatsapp 0822-670-64546 Aubilantum semuanya Memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut panagama Silahkan tanyakan langsung Ya Ini di pertanyaan kedua Kemarin kita Bertanyaannya dengan Pertanyaannya kita ajukan Ke Ustadz Zulham ya Dan sudah dijawab oleh Ustadz Zulham Ini terkait tentang Pergaulan ya Pergaulan atau kita bisa Katakan juga Interaksi Antara laki-laki Dan perempuan Ya Ini Cukup sering lah Kita lihat Di kehidupan Atau di Kesarian kita Seperti apa Baik offline Dan online Tadi saya katakan Nah pertanyaannya Seperti ini Ustadz bagaimana Kriteria Bahwasannya Perbuatan itu Sudah disebut Sebagai perbuatan Zina Nah mari kita Simak jawaban dari Ustadz Zulham Dalam hadis Riwayat Imam Bukhar Dan Imam Muslim Bahwa Nabi S.A.W. bersabda Bahwa setiap Anak Adam itu Telah ditetapkan Bagi dia Perbuatan Zina Pas dia akan Mengalaminya Pas dia akan Melakukannya Kemudian Nabi Menjelaskan Apa maknanya Dua mata ini Zinanya adalah Melihat Nah Nabi S.A.W. Menyatakan bahwa Orang yang melihat Hal-hal yang haram Yang tak halal Bagi dia Maka matanya Telah berzina Atau tangannya Dengan cara Menyentuh Ya Yang tidak halal Bagi dia Termasuk perbuatan Zina Atau lisannya Juga seperti itu Ya Kemudian hatinya Berangan-angan Ya berharap Maka Fars Ataupun kemaluan Dia lah yang membenarkan Ataupun yang mendustakan Disini Hadis Nabi Menjelaskan kepada kita Bahwa Perbuatan-perbuatan Yang bisa jatuh Kepada perbuatan Zina Itu termasuk Bagian daripada Zina itu sendiri Mata umpamanya Melihat yang haram Maka telah berzina Dengan matanya Ataupun tangannya Menyentuh yang tidak halal Bagi dia Maka telah berzina Dengan menggunakan tangannya Tapi Zina disini Bukanlah zina Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan Tentang keharamannya Ataupun termasuk Di antara bagian Dosa besar Dalam agama kita Yang dikatakan Zina dosa besar Yang mana dalam Islam Kalau seandainya Laki-laki berzina Dan dia sudah menikah Maka harus dirajam Kalau dia belum menikah Maka dicampur sebanyak Seratus kali Kemudian diasingkan Selama satu tahun Luar dari kampung halamannya Ini dosa besar Zina yang dimaksudkan Disini adalah Zina Yaitu Ketika Fars Atau kemaluan Bersatu Kemaluan bertemu Dan kemaluan Ini yang diharamkan Dalam agama kita Termasuk dosa Yang sangat besar Ada pun Zina mata Ada pun Zina telinga Tangan Dan semisanya Termasuk dosa Iya Tapi bukanlah zina Yang dimaksud dalam Al-Quran Tentang keharamannya Yang begitu keras Dan janganlah Dekati perbuatan Zina Zina disini Yang kita sebutkan tadi Ketika Laki-laki dan perempuan Yang bukan suami istri Yang tidak halal Melakukan perbuatan Zina Berhubungan suami istri Maka ini yang diharamkan Dalam agama kita Oleh sebab itu Meskipun Zina mata ini Bukanlah dosa besar Tapi kalau terus Menerus dilakukan Maka termasuk Di antara perbuatan Yang sangat tercelak Dan bahkan termasuk Dosa yang sangat Allah benci Bukan berarti Kita harus Senantiasa melakukan Tidak Tapi hendak laki-laki Selalu beristighfar Kepada Allah Dan berusaha Untuk menjaga Mata kita Untuk tidak melihat Hal-hal yang haram Tangan juga seperti itu Bukankah Nabi mengatakan Orang yang kepalanya Tusuk dengan besi Masih lebih ringan Dibandingkan Kalau dia menyentuh Wanita yang tidak halal Bagi dia Termasuk dosa Ya Maka tidak dibolehkan Oleh agama kita Maka jagalah Pandangan kita Jagalah lisan kita Telinga kita Maupun tangan kita Daripada perbuatan zina Allah sudah menyatakan Dan janganlah Dekati perbuatan zina Maka apapun yang bisa Menjurus kepada Perbuatan zina Ya saling berkenalan Bersentuhan Saling bercanda Ya Maka harus ditinggalkan Dihawatirkan apa Disini mulanya Mereka akan Merbuat Perbuatan Allah harapan Yaitu berupa Zina Ya itu tadi Jawaban dari Ustadz Zulham Teman-teman ya Sedikit mengingatkan Dan Merefresh kembali ya Ternyata Banyak hal-hal yang mungkin Kita gak sadar Bahwasannya itu Sudah termasuk Perbuatan zina Jadi zina itu Kalau dari Mata Telinga Kemudian dari Apa yang kita ucapkan Itu ada Macam-macam zinanya Bahkan Kalau seandainya Kita kayak Di sosial media Mungkin Cara gak sengaja Kita melihat Hal-hal yang Dilarang Nah itu Zina mata kita Jadi memang Islam ini Sudah mengatur Bagaimana kita itu Berperilaku Atau Berhati-hati Dalam melihat Dalam mendengar Dalam mengucapkan Dan lain sebagainya Seperti itu Nah ini termasuk Bagian dari Zina kecil Nah kalau yang Apa namanya Yang zina besar Ya itu Kita sama-sama tahu Bahwasannya Bertemunya Apa namanya Kelami laki-laki dan perempuan Yang bukan mahrumnya Tanpa adanya Ikatan pernikahan Nah ini zina besar Ini dosanya Sangat besar sekali Dan Bukan tidak mungkin Bahwasannya Dosa atau zina besar ini Dimulai dari Zina kecil Sebelumnya Seperti itu teman-teman Zaman sekarang itu banyak ya Ngelihat foto Lalu jenis Klik-klik-klik-klik Jadi Sat-set-set Nah gitu lah istilahnya ya Ketemu jadi gitu Tanpa adanya Ikatan pernikahan Nah ini yang berbahaya Dan ini termasuk dari Dosa besar Dan semoga kita semua Bisa terhindar dari Zina kecil Maupun zina besar Agar kita Bisa Dan masih Bisa untuk Menguatkan iman kita Dengan berkumpul dengan orang-orang yang Untuk saling mengingatkan kepada kebaikan Ya nanti akan kita lanjutkan di segmen yang ketiga Jangan kemana-mana tetap di program Apa saja adab-adab Yang harus dilakukan Sebelum malam pertama Bersama istri Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustadz Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Episode pilihan ya Tadi kita sudah Membahas sama-sama Yang pertama tentang rumah baru Maksudnya Apa yang bisa kita lakukan Atau Anjuran yang kita lakukan Untuk memasuki rumah baru Kemudian juga Tentang Hal-hal yang bisa dikatakan Perbuatan zina Nah ini pertanyaan ketiga Nah ini penting Buat yang belum menikah terutama Atau yang sudah menikah Ternyata Gak tahu Kalau ini tuh harus dilakukan Ya Namun sebelum saya bacakan Saya ingin mengajak Untuk terus berdonasi Ke salam TV Fuduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan jangan lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0822 6706 4546 Apabila antem Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penagama Silah akan tanyakan langsung Ya baik Kita Akan Mendengarkan kembali Jawaban dari Ustadz Roshid Terkait pertanyaan Yang sudah kita bahas sebelumnya Yaitu Apa saja adab-adab Yang harus dilakukan Sebelum malam pertama Bersama istri Nah Ini ilmu sekali teman-teman Mari kita simak Jawaban dari Ustadz Roshid Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi hajma'in Pandangan Islam Terkait dengan Memoperasi plastik Ya Untuk memperindah Dan mempercantik tubuh Ya Asyikh Muhammad bin Salih Al-Fatih bin rahimahullah Mengatakan Bahwa Atta jemilu nau'ani Mempercantik Memperindah itu Ada dua macam Ya Ada dua kategori Yang pertama adalah Atta jemilu li'izah Dati Aibin Wa maradin Ya Pertama Mempercantik Dalam pengertian adalah Untuk menghilangkan aib Atau menghilangkan Suatu penyakit Maka ini tidak mengapa Dan ini tidak dianggap Merubah ciptaan Allah Contoh Memangnya ada orang yang Operasi bibir sumbing Gitu kan Operasi bibir sumbing Atau ada Gigi yang mungkin Tumbuhnya tidak baik Sehingga Harus dipotong Atau diratakan Gitu kan Atau ada jari yang Barangkali Tumbuh lalu Mungkin itu menyakiti Dan lain sebagainya Maka dalam Perkara-perkara Seperti ini Ini Tajemilnya Mempercantiknya Dalam artian Menghilangkan Kemudaratan Atau Hal yang menyakiti Si yang punya Dan ini tidak tercelah Dan ini boleh dilakukan Karena banyak orang yang Sumbing Lalu sulit Barangkali juga Bernapas Makan Dan lain sebagainya Maka ini tidak mengapa Dilakukan operasi Tidak mengapa Dilakukan operasi Atau yang lain-lain Yang 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 dianggap Menyakiti Ataupun mengganggu Gitu kan Maka ini tidak mengapa Kemudian yang kedua Adalah Atajmil Ya Li Litajmil Ma'adahu Yaitu Operasi Kecantikan Yang memang tujuannya Untuk kecantikan juga Itu tadi Untuk Memperindah tubuh Ya Bahkan Mungkin ada yang Operasi wajah Mungkin karena wajahnya Menurut dia Tidak ganteng Atau tidak cantik Sehingga melakukan operasi Ya ini tidak dibenarkan Kenapa? Karena tidak ada aib kan Tidak ada gangguan Kalau wajah jelek aja Kalau orang mencaci Apa kan itu Itu dosa mereka Gitu kan Kecuali memang Merasa sakit dia Dalam pengertian secara fisik Gitu kan Tapi kalau orang hanya mengejek Itu tidak ada masalah Sabar saja gitu Tidak ada masalah Tapi kalau Memang tadi ada penyakit Yang mengganggu itu Itu tidak mengapa Tapi kalau tujuannya Yang kedua ini Yang tidak dibenarkan Yaitu apa? Memang tujuannya untuk Mempercantik Dia sudah cantik Tapi dipercantik lagi Seperti tadi Operasi plastik Kemudian mengikir gigi Mengkikir Ini tidak dibenarkan Hal seperti ini Karena tujuannya bukan Untuk menghilangkan aib Ataupun Menghilangkan penyakit Karena dia lebih Tujuannya adalah Untuk mempercantik diri Dan ini tidak dibenarkan Ini dijauhi hal seperti ini Operasi plastik Operasi inilah Operasi itulah Ini tidak dibenarkan Kenapa? Karena ini merubah Ciptaan Allah Makanya kita berhati-hati Meskipun kita barangkali Memiliki banyak uang Memiliki banyak biaya Untuk melakukan Apa yang kita inginkan Ingat dan hati-hati Kita ini sebagai hamba Allah Diatur Ada perkara-perkara Yang tidak boleh kita lakukan Meskipun kita punya kemampuan Karena kita inilah Sebagai hamba Allah Yang wajib kita mengabdi Dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu ta'ala alam Ya teman-teman itu tadi Jawaban dari Ustadz Roshid ya Ternyata Malam pertama bersama istri itu Bukan sekedar kita Gimana ya Udah sah pernikahan Kemudian kita Hendak tidur bersama istri kita Bukan cuma Itu aja Misalnya capek ya Habis resepsi atau segala macem Kita langsung tidur gitu Bukan seperti itu Tapi ternyata ada amalannya Dan ini harus dilakukan Ketika kita hendak malam pertama Bersama Istri kita Atau istri-istri kita Nah gitu lah Ya Nah yang pertama itu Kita mendoakan istri Kita mendoakan dia Semoga dia Menjadi Istri yang baik lah Istri yang soleh Istri yang patuh Dengan Sambil memegang Ubun-ubun Istri kita Sambil memegang Ubun-ubun istri Kemudian yang kedua Ini kita sholat sunnah Dua rokat Secara berjamaah Ya tentu kita Sebagai seorang suami Kita sebagai imamnya ya Bukan sebagai imam uminya Jangan ditukar-tukar Jadi kita berjamaah Sholat sunnah Dua rokat Kemudian yang ketiga Melakukan Dengan cara yang baik Ya melakukan Dengan cara yang baik Ini maksudnya Apabila kita Tidak melakukan ibadah Suami istri Atau Istilahnya kita Malam pertama ya Itu mungkin Sudah sangat familiar Di Masyarakat kita Sebelum kita melakukan Tersebut Kita berdoa Ya berdoa teman-teman Dan ini bukan hanya Di malam pertama Kalau ini Tapi setiap kita Ingin melakukan Kegiatan tersebut Kita berdoa Nah doanya tadi Sudah disampaikan oleh Ustaz Roshid Jadi doa ini Mungkin harus Diapel mati Maksudnya Jadi gak hanya malam pertama aja Tapi Karena mungkin kegiatan itu Bakal sering dilakukan Jadi harus dihafal Kan capek juga ya Kalau harus dicatat Kemudian asal mau Ya mungkin Kalau kita ingin Melakukan hal tersebut Kita harus buka-buka catatan Atau buka-buka HP Kan repot ya Jadi harus dihafal Dan dimaknai Bahwasannya Agar itu terhindar Dari godaan syetan ya Teman-teman ya Agar Apabila nanti Mana tahu Berbuah hasil Ada nanti anak kita Agar dia terlindungi Dari Syetan Ataupun jin Seperti itu teman-teman ya Nah Itu tadi Tiga pertanyaan Yang sudah kita bahas Sama-sama Semoga menjadi Tambahan wawasan Buat kita Dan mengingat kembali Siapa tahu Khususnya saya pribadi Ya lupa Jadi ini Merefresh kembali Ternyata Ada loh Hal-hal seperti ini Yang harus kita lakukan Seperti itu teman-teman Akhirnya Saya Ruci Ardi Bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri Namun sebelum saya akhiri lagi Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Duli Agar kami bisa terus mengundara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0822 67064546 Apabila antem semuanya Memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut peragama Silahkan tanyakan langsung Mohon maaf Apabila ada salah kata Kita tutup dengan doa Kepatum majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton